Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Egy terima kasih buat teman-teman Semua yang sudah setia menonton video-video dari channel Sapa Moror semoga video-video hiburan yang disajikan ini bisa menghibur teman-teman di rumah dan dimanapun teman-teman berada Oke seperti biasa kita akan mereview beberapa video paling mengerikan oke tanpa banyak basa-basi langsung saja kita mulai videonya Dalam video memperlihatkan seorang anak wanita yang sedang pergi minum di dapur Tapi coba kalian perhatikan sesuatu yang sangat menyeramkan terjadi pada anak tersebut Seperti yang kita lihat tiba-tiba saja anak tersebut ditarik oleh sesuatu sampai dirinya terjatuh dan terseret-seret Sontak membuatnya langsung berteriak siseris ketakutan Namun sayang video ini tidak ada kelanjutan yang tidak diketahui bagaimana nasib dari anak tersebut Seorang pria merekam dirinya di saat dia sedang melantunkan ayat suci Al-Quran Tapi coba kalian perhatikan ada sesuatu yang mengerikan muncul menampakkan diri Terima kasih telah menonton! Seperti yang kita dengar dan saksikan suara pria tersebut terdengar sangatlah merdu Namun di lain itu ada sesosok wajahannya menyeramkan yang tiba-tiba saja muncul di belakangnya Seperti merasa terusik dengan lantunan ayat Al-Quran yang pria tersebut baca Seorang pria mendengar suara ribut yang berasal dari kandang ayamnya Khawatir ayam-ayamnya dimangsa hewan seperti musang Dia pun memutuskan untuk memeriksa Tapi seramnya inilah yang dia temukan Coba perhatikan Terekam dengan sangat jelas ada sesosok pocong yang berdiri diam di dekat pagar sambil memperhatikan pria tersebut Dan jika diperhatikan baik-baik sosok pocong itu memiliki ukuran badan yang pendek seperti seorang anak kecil Video yang sedang viral di tiktok ini memperlihatkan adanya sesosok pocong Yang berdiri di luar rumah yang tengah mengadakan tahlilan Coba simak videonya Dikatakan sosok pocong itu adalah jelmaan dari salah satu anggota keluarga rumah tersebut yang meninggal 7 hari yang lalu Dan pada saat malam itu para keluarga tengah mengadakan tahlilan untuk mendoakannya Sosok pocong tersebut terlihat hanya berdiri diam di luar rumah Yang membuat orang-orang seisi rumah itu bertadiaki seris ketakutan Dua orang pria sedang membuat video untuk konten mereka di sebuah rumah kosong yang berada di tengah-tengah hutan Tapi sialnya mereka malah dikagetkan dengan kemunculan sosok menyeramkan sebagai berikut Terekam dengan sangat jelas ada sosok hitam berukuran tinggi dan bermata putih menyala yang tiba-tiba saja muncul di belakang temannya tersebut Awalnya keberadaan sosok itu tak disadari setelah semakin dekat barulah pria yang berada di luar rumah tersebut berlari ketakutan meninggalkan temannya Dalam video rekaman CCTV ini memperlihatkan beberapa orang pria yang sedang asik bermain badminton Tapi coba kalian perhatikan ada sesuatu yang terjadi pada seorang pria yang sedang berjalan tersebut Seperti yang kita lihat ada bayangan hitam misterius yang tiba-tiba saja muncul lalu menabrak pria yang sedang berjalan tersebut Pria itu pun sontak terdorong jatuh dan dibuat sangat kebingungan Video ini direkam oleh seseorang yang melihat penampakan sesosok maluk aneh dan misterius di atas sebuah bangunan kuno Coba perhatikan Terekam dengan sangat jelas sosok tersebut memiliki bentuk tubuh seperti manusia Namun memiliki sayap yang besar dan wajahnya juga terlihat sangat aneh Si perekam yang melihat sosok maluk misterius tersebut hanya terdiam tak berkutik Oke sekian dulu video menyeramkan kita kali ini Semoga video-video tadi dapat menghibur kalian semua Sekian dulu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh